Intro Selamat datang dalam pembelajaran kimia Kali ini Anda akan belajar tentang berbagai alat dalam industri kimia Selamat belajar Pengalir fluida atau pompa Rupakan alat pengalir fluida yang termasuk di dalamnya adalah sistem perpipaan Prinsip kerja positive displacement pumps adalah menambah energi pada cairan yang berlangsung secara terus menerus Jenisnya terdari rotary fan pump dan reciprocating pump Pompa rotodinamik bekerja dengan penambahan kecepatan fluida secara kontinu dengan cara menurunkan kecepatan fluida untuk mendapatkan energi tekan Kompresor merupakan pengalir fluida gas Prinsip kerjanya meningkatkan tekanan dan memampatkan fluida gas atau udara Jenisnya terdiri dari positive displacement compressor dan dynamic atau kinetic compressor Udara bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor piston disebabkan karena pergerakan poros engkol yang menggerakkan piston sehingga mampu memampatkan udara Udara bertekanan tinggi tersebut selanjutnya akan menekan katuk tekanan tinggi dan mengalirkan udara ke dalamnya Kompresor putar dapat digunakan sebagai pengganti kompresor piston Kelebihannya memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan volume yang lebih besar Konveyor merupakan alat transportasi material padatan Jenisnya akan tergantung kepada kapasitas material, jarak, dan kondisi pengangkutan apakah vertikal, horizontal, atau inklinasi Belt konveyor konstruksi teknisnya sederhana, yang tersusun oleh sabuk-sabuk Kelebihannya dapat mengangkut padatan panas dan perawatannya mudah Chain konveyor menggunakan rantai sebagai alat bantu geraknya Contohnya adalah scraper konveyor, apron konveyor, bucket konveyor, dan bucket elevator Skru konveyor terbuat dari pisau yang berpilih mengelilingi suatu sumbu Bentuknya mirip skrup disebut flight Dan biasa digunakan untuk mengalirkan bahan padat berbentuk halus atau bubur Pneumatic konveyor berfungsi untuk mengalirkan bahan serpihan ataupun serbuk halus Komponen utamanya terdiri dari pompa atau kipas angin yang berfungsi menghasilkan aliran udara Dan siklon serta filter yang berfungsi memisahkan partikel-partikel besar Alat industri berikutnya adalah tempat reaksi atau reaktor Fungsinya digunakan sebagai tempat terjadinya suatu reaksi Jenisnya terdiri dari batch, continue, dan bioreaktor Alat pengukur temperatur terdiri dari beberapa komponen Di antaranya adalah hebi metal, termokopel, RTV atau thermistor, infrared pirometer, dan kuart kristal termometri Alat pengukur tekanan terdiri dari beberapa jenis Yaitu absolute pressure, go pressure, vacuum pressure, dan differential pressure Flow meter atau pengukur aliran fluida Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kuantitas aliran fluida Aliran diukur berdasarkan besarnya kecapatan fluida yang melewati luas penampang tertentu Alat pengukur level atau ketinggian suatu fluida Didasarkan pada penentuan batas atau interface dari dua fluida yang berbeda Beberapa alat pengukur ketinggian diantaranya adalah Pelampung, displacer, hydrostatic head, dan gelombang ultrason Demikianlah beberapa peralatan di dalam industri kimia Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!